Kejaksaan Negeri Tomba Samosir memusnahkan barang bukti narkoba yang sudah berkekuatan hukum untuk periode Januari hingga Juni 2022. Diantaranya sabu 129,3 gram, ganja 3,5 kilogram, dan ekstasi 4,66 gram. Ya, pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tomba Samosir. Pemusnahan barang bukti dari 46 perkara ini dihadiri seluruh staf dan pegawai di kantor Kejaksaan Kapolres Toba. Ketua Pengadilan Negeri Balige, Kepala Rutan Kelas 2B Balige, Dinas Kesehatan Toba, dan Penasehat Hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Tobasa Baringin Pasaribu mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin per triwulan di Kejaksaan terhadap jenis perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Untuk tindak pidana narkotika tahun 2022 yang dimulai sejak Januari-Februari, Kejaksaan menangani 20 perkara. Untuk jenis sabu, keseluruhannya sebanyak 129,3 gram, dan 4 perkara. Untuk jenis ganja, beratnya 3,525 kilogram. Baringin juga menjelaskan, selain jenis sabu dan ganja, juga menangani 3 perkara tindak pidana narkotika jenis ekstasi, dengan barang bukti sebanyak 4,66 gram. Perkara untuk keamanan negara dan ketertiban hukum dan tindak pidana umum lainnya jumlahnya 11 perkara, dan pidana sebanyak 8 perkara, sehingga total keseluruhan 46 perkara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.